Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi sobat pintas hobi dimanapun Anda berada Semoga keadaan Anda sehat walafiat tanpa kekurangan apapun Kali ini kita akan membahas tentang bangunan gantangan Yang sering kita lihat di arena lomba Kita akan membahas tentang bangunan gantangan Kita akan mengambil contoh sebuah gantangan yaitu gantangan SMM Setuluran Murray Mania Yang sejak tahun 2020 sudah menjadi viral SMM dengan kesan eksklusifnya selalu menyelenggarakan lomba burung Dengan tiket puluhan juta dan beradiah mobil Kesannya adalah prestis dan eksklusif Dalam membangun gantangan Yang harus diperhatikan adalah mulai dari luas gantangan Pondasi Kerangka sampai ke atap Gantangan SMM dikhususkan untuk jenis burung murai batu Memakai ukuran 3,6 meter untuk tinggi gantangan dari perbukaan tanah sampai ke cantolan Ini fungsinya agar juri bisa memantau kerja burung dari bawah sangkar Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu reda Untuk jarak dari nomor gantangan satu ke gantangan nomor lainnya SMM menggunakan jarak 1,30 meter atau 130 cm Jarak cantolan dengan atap 1,5 meter dan yang paling rendah adalah 0,75 meter atau 75 cm Kanan kiri, depan belakang gantangan Lahan harus luas Minimal sekitar 6 meter persegi Atau dengan kata lain separuh dari luas lapangan bola Untuk penempatan tenda-tenda item pendamping di dalam lapangan Mulai dari podium juara Tenda pengambilan tiket Tenda pengambilan piala Tenda konsumsi Tenda syuruh mobil dan motor Kantin SMM Serta merchandise SMM Selain dipersiapkan area gantang yang dipatasi pagar Jarak maksimal 3 meter Antara pagar ring 1 dan ring 2 Dimana sambil duduk Pemain bisa menonton aksi burunya dari balik pagar Agar setiap sudut penonton bisa mendengarkan suara buru Dan tentu saja Buat teman-teman media Bisa menempatkan kameranya dengan sudut pandang yang baik Sehingga tidak terlalu jauh dengan aksi burung di gantangan Selain itu Ada perhitungan jarak gantangan Antara ruang juri saat bertugas Ruang juri harus dilengkapi dengan AC Agar selama 6 jam dalam bertugas Juri harus tetap terjaga stamina-nya Dan bisa fokus Dalam menilai pinerja buru Demikian juga halnya dengan Tenda lainnya Harus menyatu dengan lapangan Menjadi satu kesatuan Untuk di luar lapangan Lahan parkir minimal Bisa menampung 250 mobil Demikian ulasan gantangan SMM Mulai dari pemilihan lokasi Pemasangan gantangan Penempatan tenda yang menjadi satu kesatuan dengan gantangan Hingga bagaimana panitia menghormati tamu Agar bisa tetap nyaman Mulai dari awal hingga akhir acara Terima kasih Sampaikan kritik pembangun di kolom komentar Agar menambah wawasan kita Salam Lintas Bopi Selamat menikmati Selamat menikmati